Sejumlah kader Partai Demokrat dipecat tidak kehormat karena dianggap terlibat atau mendukung gerakan kudeta. Total ada tujuh kader yang dipecat secara tidak kehormat oleh pihak Partai Demokrat. Mereka dinilai telah melakukan tindakan yang merugikan partai. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 26 Februari, menjelaskan pemecatan para kader dilakukan seusai pihaknya melakukan rapat dan juga sidang. Dikutip dari Kopas.com, Dewan Kehormatan Demokrat menetapkan 6 kader terbukti melakukan perbuatan yang merugikan partai. 6 kader tersebut yakni Darmizal, Yusudarso, Triulianto, Joni Alen Marbun, Syohwati Lahmozaib, dan Ahmad Yahya. Menurut Dewan Kehormatan Demokrat, mereka terbukti mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan kepada kader dan pengurus partai. Kemudian menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus partai demokrat di tingkat pusat dan daerah. Tidaknya pada ke-6 kader tersebut, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi serupa pada Marsugi Ali. Mantan ketua DPR RI itu terbukti melakukan pelanggaran etika. Marsugi dinilai telah menyatakan secara terbuka tentang kebencian dan permusuhan kepada partai demokrat di media masa agar diketahui publik secara luas. Herzaki mengatakan tindakan Marzuki telah menggaguh kehormatan dan integritas serta kewibawaan partai demokrat. Sebelumnya, isu mengenai upaya kudeta diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada Senin 1 Februari lalu. AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinannya dengan cara menyelenggarakan Kongres luar biasa, kemudian menjadikan demokrat sebagai kendaraan politik pada pemilu 2024. Sejumlah nama pun disebut sebagai dalang, seperti Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko, hingga sejumlah kader ataupun mantan kader seperti Marsugi Ali hingga Muhammad Nazarudin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!